Kasus korupsi waragat alokasi khusus SMP di Kabupaten Cianjur di Kokola Gendeli, di Pengadilan Tipikor, Kota Bandung. Dina etas sidang teh terdakwa Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar, jadi saksi pikir terdakwa tiluan. Dina etas sidang Irfan Nembraken dirina tekungsi nampak duit sampai serogeti etawaragat alokasi khusus. Bupati Cianjur nonaktif terdakwa Irfan Rifano Muhtar, jadi saksi pikir terdakwa tiluan dina sidang kasus erongan korupsi waragat alokasi khusus SMP di Kabupaten Cianjur, anuprana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bandung, Poesenen Pasusore. Irfan jadi saksi pikir terdakwa Cecep Sobandi, Rosy Din Turtatu Baguscevi. Dina fakta persidangan Majelis Hakim Tumanya Potali Jengwaragat Alokasi Khusus, imbalan anunitih 7 miliar, sarta duit opat ratus juta anun diirong ditampak ku Irfan. Dina etas sidang Hakim Turta Jaksa, natanyakan koordinasi prak-perakan ngamalirkan etawaragat alokasi khusus, pikir sakola anunitih opat puluh 8 miliar, anuh hente di pikanya hoku Irfan. Samalah etah halte hente dikoordinasikan sama mehna jeng kepala dinas anuboga wewenang. BAP Pak Irfan ini tidak mengakui, dia menolak, tapi kita kan BAP sebebasan pemeriksaan, oleh karena itu kan kita cross-check kembali di persidangan. Tapi cross-check kita ini di persidangan, ini kan konteksnya berhubungan dengan fakta-fakta di persidangan. Kalau kemudian di proses penyidikan, sekalipun penyidik juga ada fakta-fakta di transaksi lain, tapi kan tidak selesai di persidangan, oleh karena itu kan kami proses kembali. Hakim mayeng mepelingan Irfan sangkan hente merek katerangan bohong, lantaran reapisan katerangan anu beda anu dipasrah genku Irfan jeng katerangan cecep sobandi. Antukna hakim meredih konfrontasi ke etap pihak anu dua.